Selamat datang di mata kuliah KGD 1 dengan topik akut muskuloskereta bersama saya, Ibu Siska. Pada kuliah kali ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pasien dengan gangguan muskuloskereta. Di sini terutama fraktur dan komplikasinya yaitu kompartemen sindrom. Di sini kita akan mereview apa itu fraktur dan kompartemen sindrom, jenis dan penyebabnya, tanda dan gejala, lalu komplikasi akutnya yaitu kompartemen sindrom, lalu bagaimana asuhan keperawatannya dengan melakukan case study. Silahkan Anda melihat video yang ada pada link mengenai biomekanika trauma. Dalam video tersebut Anda dapat belajar bagaimana kejadian keselakaan dapat memperkirakan apa saja bagian-bagian yang terkena atau area tubuh mana saja yang terdampak karena keselakaan tersebut. Ini merupakan alat yang ada di UGD yaitu long spine board. Long spine board ini digunakan untuk evakuasi korban yang mengalami keselakaan sehingga dapat diamankan vertebranya. Ini alat yang sangat baik jika evakuasi jarak jauh dan pasien dicurigai mengalami fraktur tulang belakang. Ada yang berwarna merah yang Anda bisa lihat itu merupakan head immobilizer. Itu dipasangkan pada kepala pasien dan juga pasien atau korban dipasangkan polar neck. Ada strap atau ada tali yang dipasang pada pasien untuk mengamankan pasien dan lubang-lubangnya juga untuk membantu perawat atau petugas medis mengangkat pasien. Kita perlu mengkaji ulang pulsasi motorik dan sensorik terutama pada ekstremitas perifer untuk mengkaji apakah strap atau ikatan yang kita ikat pada pasien terlalu kencang atau tidak. Alat yang berikutnya yang bisa kita pelajari yaitu scoop stretcher. Scoop stretcher juga digunakan untuk evakuasi korban namun tidak dianjurkan untuk evakuasi jarak jauh dan bagi korban-korban yang dicurigai mengalami fraktur tulang belakang. Karena di sini Anda bisa lihat ada lubang di tengahnya sehingga tidak aman bagi pasien yang dicurigai fraktur tulang belakang. Alat yang berikutnya yang tidak kalah penting untuk evakuasi korban terutama korban kecelakaan kendaraan merupakan Kendrick Accentration Device atau KED. Jadi KED ini digunakan seperti pada gambar Anda bisa lihat untuk mengamankan tulang belakang pasien. Karena pada alat KED ini ada besi-besi penyangga dari leher sampai ke punggung bagian bawah untuk menyangga tulang belakang pasien tetap aman. Dan ada strap yang dipasangkan untuk bisa direkatkan pada tubuh pasien. Ingat untuk memasangkan collar neck juga pada korban untuk memudahkan dan mengamankan ketika dilakukan evakuasi. Silakan Anda melihat video yang sudah ada pada link di e-learning Anda untuk mengetahui bagaimana caranya seorang perawat atau petugas kesehatan memasangkan Kendrick Accentration Device ini pada korban. Pada pasien yang mengalami kerusakan pada tulang belakang atau trauma pada tulang belakang, kita perlu mengkaji dermatom dan miotom. Dermatom merupakan pemeriksaan sensorik pada pasien, yaitu area-area mana pada dermis yang terdampak karena adanya kerusakan di saraf tulang belakang. Yang berikutnya adalah miotom. Miotom itu adalah kemampuan bergerak pasien. Sehingga kita bisa mengkaji bagaimana kemampuan gerakan pasien atau area mana saja, otot-otot mana saja yang terdampak karena kerusakan tulang belakang tersebut. Pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot. Perlu diingat bahwa kekuatan otot beda dengan motorik pada GCS. Karena motorik pada GCS bernilai 1-6 dan kekuatan otot di sini 0-5. Kekuatan otot perlu sekali diperiksa sebelum dan sesudah operasi, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan dari kondisi pasien, bagaimana respon pasien terhadap pengobatan yang terjadi. Jadi Anda bisa lihat nilai-nilainya, 0 adalah kelumpuan total atau yang tidak dapat bergerak sama sekali, sampai 5 kekuatan normal. Anda dapat mengkaji pasien Anda seperti gambar di samping, atau juga Anda dapat mengajak pasien Anda untuk bersalaman dan minta pasien untuk menarik tangan Anda. Sehingga Anda bisa lihat apakah pasien Anda mempunyai kekuatan otot yang normal atau sudah mulai lemah. Fraktur merupakan kondisi patah tulang. Pada gambar ini Anda bisa melihat jenis-jenis fraktur. Jadi selain fraktur terbuka dan tertutup, ada beberapa jenis fraktur yang bisa terjadi. Jadi ada transverse, lineal, oblique non-displace, oblique displace, spiral, greenstick, dan communicated, atau hancur, atau Anda bisa juga mendengar dengan kata ratakan. Jadi Anda bisa lihat dari hasil X-ray, photoronsen, atau CT scan bagaimana kondisi frakturnya. Kondisi fraktur ini diperlukan untuk diketahui untuk nanti penanganan pada saat operasi. Dalam menangani pasien atau korban dengan trauma muskuloskeleta, tentunya kita harus memeriksa yang terlebih dahulu adalah airway, breathing, dan circulation. Juga ingat untuk kita melakukan imobilisasi fraktur, terutama prehospital, atau dari tempat kejadian ke UGD, atau ke rumah sakit terdekat. Lalu yang berikutnya kita perlu melakukan pemeriksaan X-ray atau ronsen untuk mengetahui apakah yang terjadi pada pasien atau korban, apakah mengalami fraktur, atau dislokasi, atau hal yang lainnya. Yang berikutnya pada secondary survey, selain physical examination atau pemeriksaan fisik head to toe, juga kita bisa bertanya atau mengetahui riwayat untuk kita dapat menangani kondisi pasien secara optimal. Jadi bisa mengetahui seperti apa biomekanisme traumanya. Lalu ampel atau kompak. Kompak ini adalah singkatan dari keluhan yang ada, obat yang dimakan, makanan yang dimakan sebelumnya, adakah penyakit sebelumnya, misalnya diabetes, stroke, atau hipertensi. Lalu adakah alergi, untuk nanti kita juga bisa memberikan obat nyeri atau antibiotik. Lalu apakah pasien ingat dengan kejadiannya. Jika pasien tidak dapat ditanya, mungkin Anda bisa bertanya pada keluarganya, atau saksi mata, atau orang yang bersama dengan korban pada saat itu. Yang berikutnya adalah beberapa cedera lain yang dapat menyebabkan ancaman bagi nyawa pasien, atau life threatening. Jadi yang pertama adalah major arterial hemorrhage. Jadi jika ada perdarahan pada arteri-arteri yang besar, misalnya arteri femoralis, ataupun brahialis, ini dapat mengancam nyawa pasien. Sehingga harus segera langsung dihentikan dan segera dilakukan operasi. Yang berikutnya adalah kras sindrom. Kras sindrom merupakan sindrom yang ada pada fraktur yang hancur. Jadi adanya traumatik rabdomyolysis. Rabdomyolysis Anda bisa lihat pada gambar, yaitu kerusakan pada otot dapat menyebabkan mioglobin keluar dalam pembuluh darah. Sehingga tidak dapat disaring dengan baik pada ginjal, sehingga dapat nampak dari urin pasien yang berwarna kemerahan bahkan kecoklatan, atau seperti Coca-Cola. Jika Anda melihat tanda ini, Anda perlu segera laporkan pada dokter. Siapa tahu pasien mengalami rabdomyolysis yang nantinya akan menyebabkan kerusakan ginjal. Silahkan Anda melihat gambar berikut ini untuk mengetahui lebih detail tentang apa itu rabdomyolysis. Intervensi yang bisa diberikan merupakan kolaborasi dengan dokter ortopedi, sehingga dapat kita lakukan persiapan operasi. Jadi ada beberapa yang mengancam nyawa, misalnya fraktur terbuka karena dapat menyebabkan perdarahan yang banyak. Lalu adanya injuri pada join atau pada persendian, adanya melibatkan vascular injury, termasuk yang traumatik atau yang tadi major arteria hemorrhage. Kita juga perlu mengamankan pasien dengan splinting and bandaging atau balut bidai untuk mengamankan 2 tulang dan 2 persendian. Kita perlu menghindarkan pasien dari amputasi jika itu tidak diperlukan, dan juga menghindarkan dari adanya kompartemen sindrom. Anda bisa lihat adanya kompartemen sindrom pada gambar di samping, ada beberapa kompartemen atau ruang-ruang di dalam otot, dan otot dibungkus oleh fasia, yaitu lapisan yang tidak terlalu elastis. Jadi jika adanya peningkatan tekanan di dalam situ, akan menyebabkan kompartemen sindrom. Sehingga intervensinya perlu dilakukan fasiotomi atau fasianya dirobek untuk menurunkan tekanan yang ada di dalamnya. Juga kita perlu cek adanya injuri atau kerusakan neurologis karena disebabkan oleh fraktur. Anda masih ingat di slide yang sebelumnya mengenai dermatom? Silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Yang berikutnya, jika tidak ada fraktur, mungkin saja pasien terjadi dislokasi. Dislokasi yaitu bisa menyebabkan sprain atau strain, yaitu cedera pada otot. Ini bisa intervensinya dengan menggunakan RISE. RISE adalah kesingkatan dari RISE, ICE, Compression, dan Elevate. Anda bisa lihat di sini, ini merupakan penanganan untuk dislokasi atau sering dikena dengan istilah cedera engkel. Ini dapat dilakukan, yaitu diistirahatkan, lalu dikompres dengan es atau air dingin, bukan dengan air hangat atau air panas, karena dapat menyebabkan inflamasi yang berlebih jika menggunakan air panas. Es ini tidak boleh juga direct atau langsung, namun bisa kita alasi dengan dibungkus plastik dan dibungkus handuk. Yang berikutnya adalah Compression, Anda bisa memberikan perban elastis pada bagian yang bengkak. Ingat untuk mengecek selalu pulsasi motorik dan sensorik sebelum dan sesudah Anda memberikan bandage atau perban elastis ini. Yang berikutnya adalah Elevate, jadi sangat dianjurkan untuk meninggikan daerah yang cedera lebih tinggi daripada jantung untuk menghindari adanya bengkak. Cedera-cedera lainnya yang kita tidak bahas di sini adalah Kontusi atau Lacerasi, atau dikena dengan Vonus Laceratum. Jadi jika Anda melihat pada tulisan di UGD, ada tulisan VL di pelipis kiri atas, itu berarti adanya Vonus Laceratum atau Lecet di pelipis kiri atas pasien. Yang berikutnya kita juga tidak membahas di sini tentang Joint Injuries atau cedera pada sendi, persendian. Pada gambar di samping Anda bisa lihat berbagai contoh bidai balut yang bisa dilakukan jika terbatas alat-alat. Ini akan kita praktekan di laboratorium saat pertemuan berikutnya. Ini merupakan referensi-referensi yang digunakan untuk menyusun topik mata kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat belajar.